Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Bagi teman-teman yang kebetulan menjemah di waktu-waktu tersebut, inilah solusi bisa cepat lancar ngomong bahasa Inggris standar. Aktif dan fokus latihan bercakapan, spontan membuat pertanyaan, dan langsung merespon dialog teman-teman bicara. Jadi dalam latihan ini selalu dipandu dengan ini teman-teman ya, panduan dialog kalau bahasa Indonesia ya. Seperti apa itu panduan dialog ini? Jadi sudah ini lima kelas terbaku ini. Ya, bagi teman-teman yang baru selesai menyimak program pembekalan, atau English Briefing ya. Itu terakhir kan pembahasan atau penjelasan lima kelas terbaku. Ini, tensisnya past 10, present 10, present 10, present 10, VUJ. Gelongan verbal dan non-verbal, standar SPOK, jenis pertanyaan. Nah, setelah ya harapan saya teman-teman udah paling nggak udah nggak kaget lagi ya. Jadi metode yang saya buat ini mungkin menggunakan warna-warna seperti ini. Jadi sekarang teman-teman mungkin udah, Oh, ternyata, Apa? Past 10 warnanya pink, present 10 warnanya kuning, present 10 bebek warnanya biru, future warnanya coklat. Ya, ini tujuannya, supaya teman-teman dalam ketika dialog percangkapan bahasa Inggris tuh, bisa mengidentifikasi itu tujuannya. Kayak, what is your name? Nah, itu identifikasinya apa? Present 10. Did you go to the party last night? Itu past 10. Where have you been? Itu present perfect. Ya, will you go there by, by motorcycle? Yes, I will. Itu future. Nah, itu yang dimaksud mengidentifikasi. Jadi melalui warna-warni seperti ini. Gitu. Oke ya, jadi prolognya gak panjang lagi, saya akan menuliskan ini. Jadi, mudah-mudahan, ya saya berharap teman-teman udah, ya gampangnya tuh begini, Oh, begini tuh belajar bahasa Inggris, yang harus di, apa, sebagai pegangan nih, 5 kelas terbaku ternyata. Tensis, verbal, non-verbal, standar SPOK, dan jenis kalimat bertanya. Selesai. Jadi, saya harus, gak bosan-bosan ini, menerangkan ini. Jadi, bukan belajar grammar seperti di sekolah. Ya, kalau di sekolah kan pilihan ganda itu. Oke, teman-teman, saya akan mulai aja nih. Nah, inilah yang disebut, 5 kelas terbaku. Jadi, latihan percangkapan, mendengarkan daily English dialect berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya familiar dengan fanduan dialog, familiar dengan new pronunciation, pengucapan-pengucapan yang baru, maka otomatis menambah kosa-kata baru. Atau new vocabulary. Oke, masuk, udah kita masuk latihan perdana satu ini. Nah, saya akan buka dulu sedikit. Jadi, judulnya aja tuh, pendalaman past tense verbal. Ya, teman-teman udah mulai akrab ya, dengan PST itu, lambang past simple tense, kalau verbal, apa sih verbal itu? predikatnya menggunakan kata kerja. Ya, saya ulang sedikit, merefresh gitu. Ya, otomatis, pendalaman atau pengakraban, ya, to be accustomed nih, irregular verb 1 dan regular verb 2. Maksudnya, irregular dan regular verb 1 dan verb 2, termasuk nanti ciri-ciri dari past tense itu apa. Nah, nanti saya jelaskan. Inilah latihan perdana, namanya maksud teman-teman ini. Oke ya, saya akan mulai baca dulu nih, seperti biasa. Judul dialognya ini, Yesterday's English Dialogue. Jadi, dialog kegiatan kemarin. Sebetulnya sih, dialog kegiatan sehari-hari. Tapi kan bisa dilakukan lampau. Itu yang dimaksud, Yesterday's English Dialogue. Oke, oke, saya akan mulai nih, baca seperti dulu nanti, yang kedua baru saya akan, kita akan bahas. Ya, bagaimana penggunaan past tense, ya, ciri-cirinya itu apa. Itu ya, oke. Ini ada dua orang, ini dialog ini beda-beda nih, teman-teman. Ya, si Ameng sama si Hosan, dialognya, sampai sini. Oh, sampai sini, dialognya tuh. Nanti nomor dua, si Mehmet sama si Cenyi, ini dialognya begini. Itu ya. melatih sekaligus ini, yang jelas perbalas semua. Oke, si Ameng bilang gini, did you visit your hometown last year? Did you visit your hometown last year? Yes, I did. And even, we visited there twice last year. By what did you come there at that time? I came to my hometown by aeroplane. Saya ulang lagi nih. Did you visit your hometown last year? Yes, I did. And even, we visited there twice last year. By what did you come there at that time? I came to my hometown by aeroplane. Ya. Tuh, nanti teman-teman mau ulang lagi. Oke. Did you discuss your old, sorry, did you discuss your old house yesterday afternoon? No, I didn't. I discussed it last month. Why, why did you discuss the old house at that time? Sorry, why did you discuss the old house at that time? We discussed it. We discussed it. because the one had a big damage. Did you love the job of the stuntman last week? Yes, I did. Sorry. Did you love the job of stuntman last week? Yes, I did. Although, the job had a big risk. What reason? Did you interest at that career? I interested because a stuntman had a good future. Did you call your new customers five minutes ago? No, 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 I pawned my old ones. What for did you ring them at the time? Yes, I wanted to know more about the last order. Did you calculate your monthly bonus two days ago? Yes, I did. I did. sorry, teman-teman. Did you calculate your monthly bonus two days ago? Yes, I did. Even I got to know your monthly bonus. How much did you receive both of them in a year? Yes, I accepted both of them around 10 million rupees. Did you wash your car in car wash yesterday afternoon? No, I didn't. I just cleaned by myself at home yesterday morning. How long did you wash it by yourself at the time? I was in it 30 minutes more. Did you accompany your beloved grandma last night? Yes, I accompanied her and she asked me to come soon. How long did you accompany her there? How long did you accompany her there? I accompanied her when she had slept well. Sorry. I accompanied her when she had slept well. Beda lagi. Did you renovate your old house two years ago? Did you renovate your old house two years ago? No, I didn't. I rebuilt them five months ago. How much did you spend the money for it? I spent, sorry, I spent it 500 million rupees at the time, bro. Did you exercise, sorry, did you exercise 25 minutes ago? Yes, I did. I sported twice last week. Where did you exercise last week? I sported in the yard or in the field this afternoon. Did you watch film in Sinaflex 21 last night? Yes, I did. I watched Avatar film there. With whom did you go there? I went there with my big brother last night. Did you meet your manager in main office? No, I didn't. But I just called her this morning. What topic, sorry, what topic did you talk about? I pointed her to talk about product quality. Did you receive a price list from brand's office? No, I didn't. No, Sorry, did you receive a price list from brand's office? No, I didn't. But I accepted it from main office. What news did you have it at the time? I got it from the net of BBC. What the price list did you get? I had the price list of the newest production there. Itu teman-teman. Nah, inilah pembahasan pasten saya akan bahas nih. Jadi, dalam latihan ini kita fokus satu arah. Ya, ingat ya teman-teman, satu arah semuanya pasten verbal. Jadi, dalam bentuk pertanyaan menggunakan verb satu. Did you visit your hometown last year? Kalau bahasa harbiannya, apakah kamu berkunjung ke kampung halaman tahun lalu? Kalau bahasa harbiannya, lu kampung halaman ya tahun lalu? Yes, I did. Nah, ini perlu saya terangkan. Sebetulnya jawaban yang formal itu cukup jawaban, yes, I did. Ya, did you visit your hometown last year? Yes, I did. Itu jawaban test to verb. Itu yang benar. Tapi, karena kita latihan standar SPHU kamu, ini kita baca juga. Tujuannya apa? Supaya lemas. And even, we visited there twice last year. Itu. Jadi, saya harus jelaskan ini ya. Jangan, jangan, bukan ngaco ini. Memang sengaja. Tapi kan sudah saya jelaskan. Jawaban formal, yes, I did cukup. Do you love me? Yes, I do. Cukup. Kalau kita latihan, do you love me? Yes, I do. I love you very much. Kan begitu. Enak kan? Jadi, standar SPHU-nya keluar. Itu maksud tujuan. Saya menjelaskan ini. Oke ya? Jadi, we visited there twice last week. Ya, bahkan saya mudik dua kali setahun gitu. Tahun lalu itu. Last year, tahun lalu. By what did you come there at the time? Naik kendaraan apa? Kamu datang ke kampung halaman itu. I came to my hometown by airplane. Jadi, saya datang ke kampung halaman. Naik. Apa? Naik itu apa? Pesawat. Perhatikan. By what did you come? Satu. Ya, kalau jawabannya ke dua. Udah harus begini. Gak bisa lagi teman-teman menghindar. Jadi, udah harus hafal. Come, game, come. Kalau yang regular kan visit, jadi visited. Jadi, dua nih. Sesuai dengan judulnya ya. Satu irregular. Dan ke satu. Feb satu. Feb dua juga regular. Gitu. Ini juga maksudnya Feb satunya irregular atau Feb dua juga regular. Feb dua regular. Feb dua juga. Feb satu regular. Gitu. Ini sekurang satu nih. Nah, ciri-ciri pasen biar teman-teman tahu nih. Keterangannya seperti ini. Last year. Ya, last year. Teman, disini ada. Saya bedakan disini. Yesterday afternoon. Last month. Jangan dibaca last month. Last month. At the time. Lampau ciri-cirinya disitu. Dan selalu menggunakan apa? Did. Did you visit? Feb satu. Begitu jawab. Did you visit your hometown last year? Yes, I did. And even I visited. Itu. Begitu. Bahasa Inggris teman-teman. Harus jawab Feb dua. Udah harus reflect. Gak boleh lagi. Apa ya? Apa ya? Gak bisa dong. Kalau ngomong begitu. Saya yakin dah. Pertama-tama bisa lah. Ya, mohon maaf kalau saya bilang. Dengerin ini aja berulang-ulang. Dengerin lagi. Dengerin lagi. Itu. Hafalkan ini. Udah gak ribet. Ya, sambil dipahami penjelasan saya tadi. Kalau pasten tuh cirinya ada deed. Feb satu. Jawabannya Feb dua. Tuh. Gitu. Dalam percakapan kan otomatis bisa regular. Bisa irregular. I came to my hometown by airplane. Tertanya, come. Gitu. Did you discuss your old house yesterday afternoon? Apakah kamu mendiskusikan masalah rumah yang udah rusak itu? Kemarin sore. Yesterday afternoon tuh kemarin sore. Si senyi bilang, no, I didn't. Boleh dibaca, no, I did not. No, I didn't. I discussed it last month. Enggak, saya gak diskusikan masalah rumah itu yang udah mau rubuh. Kemarin sore, tapi senyi sekalian bulan lalu. Sengaja saya buat begini. Jadi, nah ini perlu juga saya terangkan ya. Bentuk pasten tuh gak identik dengan kemarin ya. Bisa juga tadi. Tadi saya buat disini ada. Five minutes ago. Itu udah pasten teman-teman. Ya. Ini misalnya diganti. Did you discuss your old house two minutes ago? Tuh, dua menit yang lalu? No, I didn't. I discussed it 15 minutes ago. Bisa seperti itu. Pasten. Kalau dulu kan cenderungan kalau pasten mesti pemahamannya mesti kemarin. Ya gimana lagi ya? Penjelasannya kurang. Kurang. Ya kurang penjelasannya. Oke. Why did you discuss the old house at the time? Mengapa? Kamu mendiskusikan masalah rumah itu. Waktu itu. We discussed it because the one had been damaged. The one di rumah maksudnya. Kami mendiskusikan rumah itu karena rumahnya itu rusak berat. Big damage. Ini head nih. Ya headnya mempunyai masalah besar. Ini bisa diganti. Discuss juga. Yang jelas ini Fog 2 gitu maksudnya. Oke ya teman-teman. Ini makin jelas. Ini makin. Saya jelaskan nih. Jadi. Ini warna hijau sengaja jenis pertanyaan nih. Kan ada jenis pertanyaan disini. Nah ini. Ya nanti. Kalau keterangannya lebih apa. Terlalu banyak kan. Ya. Tapi gak terlalu banyak lah lima. Jadi kalau warna hijau jenis pertanyaan gitu aja. Sambil berjalan ya. Oke. Saya lanjut lagi nih. Oke disini. Did you love the job of stuntman last week? Yes I did. Although the job had a big risk. Apakah kamu menyenangnya tuh. Mencintai pekerjaan sebagai peran pembantu. Ya. Meskipun resikonya besar tuh. Begitu. What reason did you interest in that career? Kenapa alasannya kamu tertarik dengan karir seperti itu? I interested. Ini ngomong tertariknya nih. Ini. Apa last week ya. Bulan lalu tuh. Minggu lalu maksudnya. Ya minggu lalu kalau terjemahnya begini. Alasan apa? Kamu tertarik sama karir itu minggu lalu. Ya. Saya tertarik. Karena sebagai peran pembantu tuh. Punya masa depan yang bagus. Saya ngobrol tuh minggu lalu. Begitu maksudnya. Itu. Did you call your new customer five minutes ago tuh? Apakah kamu menelpon pelanggan-pelanggan baru lima menit yang lalu? No. I bought it my own once tuh. I bought it what one once. Saya menelpon pelanggan-pelanggan lama. Ya ditambah misalnya ten minutes ago tuh. Bukan gak identik kemarin. Lu nilpon pelanggan-pelanggan baru lima menit yang lalu? Enggak. Gue nilpon pelanggan lama 10 menit yang lalu. Gitu maksudnya. What for did you ring them at the time? Buat apa anda menelpon mereka? Yes. I wanted to know more about the last order. Nah ini I wanted ini bukan dicari ini. Saya ingin mengetahui lebih jauh ya pesanan yang terakhirnya tuh berapa gitu. Kapan habisnya gitu. Kapan gitu habisnya gitu. Apa masih ada apa? Enggak gitu ceritanya lah. Yes. I wanted to know more about the last order. Ini bahasa Inggris internasional teman-teman. Sengaja temannya emang beda-beda. Supaya keluar. Kapan kata ini. I pawn it tuh. No, I pawn it boleh dibaca. I pawn gitu bisa dibaca. Jadi jangan masalah intonasi aja diperberat. Gak masalah. Intonasi kayak Madura aja boleh kok. Intonasi kayak orang Bali bisa ke orang India bisa. Ya nanti terakhir nih. What for did you ring them? Ngapa anda menelpon mereka pada waktu itu? I wanted to know more about the last order. Did you calculate your monthly bonus two days ago? Bidah lagi topiknya. Apakah kamu menghitung bonus bulanan dua hari yang lalu? Yes, I did. Even I got to know yearly and monthly bonus. Bahkan saya juga ingin tahu tuh bonus bulanan sama tahunan. Gitu. How much did you receive both of them in a year? Berapa banyak lo menerima bonus dalam setahun tuh? Bonus bulanan sama tahunan maksudnya gitu. Yes, I accepted both of them around 10 million rupes. Saya menerima bonus dua-duanya tuh bulanan tahunan sekitar 10 juta. I accepted both of them around 10 million rupes. Begitu teman-teman. Apa lagi? Yang dicari apa nih teman-teman? Nah ini udah saya jelaskan. Inilah penggunaan pasten. Diulang-ulang. Ini accepted regular ada. Ini gitu. Udah diulang lagi. Diulang lagi. Dengerin lagi. Paham. Ini kan pemahamannya gak ribet. Jadi sesuai dengan judul ya. Ini pasten satu arah. Ya kan. Bentuk pendalaman pasten. Ini verbal semua nih teman-teman. Gitu. Ya. Verbal semua nih. Apa sih verbal itu? Predikatnya kata kerja. Ini kata kerja semua. Warna pink. Pasten ini. Ya. Oke. Saya lanjutnya. Did you wash your car wash in yesterday afternoon? Kalau bahasa gaunya. Lu nyuci mobil di car wash ya. Di nyucian mobil ya kemarin sore gitu. Enggak. No I didn't. I just clean myself at home yesterday morning. Oh enggak. Gue nyuci sendiri. Di rumah kemarin pagi tuh. Gitu bahasa gaunya. Kalau bahasa harapiannya. Apakah kamu nyuci mobil di car wash kemarin sore? Tidak tuh. Saya barusan aja. Saya nyuci. Saya hanya nyuci mobil sendiri. Di rumah. Kemarin pagi tuh. Gitu bahasa Inggris. Jadi no I didn't dulu dijawab. I just tuh hanya disini. Clean. Boleh dibaca. Clean it. Clean it. Kayak clean aja boleh. Gak ada larangan. Gak ada rambut. Gak ada tilang gitu. Ya. Apa sih maksudnya? Ya maksudnya supaya teman-teman gak jadi beban gitu. Gara-gara pronunciation. Berhenti lagi latihan. Malah gue dicengkin terus. Dicelak terus. Dinyelak terus tuh. Si Budi kalo ngomong nyelak terus tuh. Dia ngenak di kita ya gak kalo ngomong. Begitu terus. Jadi orang lagi kursus dicengkin. Orang lagi kursus dicacet terus. Akhirnya gak jadi. Nah ini jangan sampe diulang lagi. Fokus aja ini. Dengerin lagi. Dengerin lagi. Gitu ya. How long did you wash. How long did you wash it by yourself at the time. I wash it it 30 minutes ago. Berapa lama lo nyuci mobil sendiri? Waktu itu. Gue nyuci mobil sendiri 30 menit. Lebih lah dikit gitu. How long did you wash. How long did you wash it by yourself at the time. I wash it it 30 minutes more. Kalo orang boleh kan ngomongnya cepet begitu. Seolah-olah dia gak pake grammar. Seolah-olah dia gak dipandu. Iya dong. Dia kan. Orang boleh kan ngomongnya dari orang. Gak mungkin dia bisa pelan-pelan ya kan. Kalo kita bisa aja. I wash it it 30 minutes more. Boleh. Kalo dia kan. I wash it it 30 minutes more. Si Hayen sama si Rafiq ngomong. Did you accompany your beloved grandma last night? Lo nemenin Oma ya tadi malam. Yes I accompanied her. She asked me to come. Dia nilpeng gue mau suruh temenin. Kangen kali. Mereka cucunya gitu. Ya. How long did you accompany her there? Berapa lama lo nemenin Oma? I accompanied her when she had slept well. Gue nemenin dia ketika udah tidur kules. Baru gue tinggal pelan-pelan gitu. Maksudnya I accompanied her when she had slept well. Dia juga udah bilang. Ini kalo omorid itu udah tinggalin aja gak apa-apa. Dikunci gitu. Kira-kira begitulah ya dialognya tuh. Gitu teman-teman. Saya kira sampai disini dulu. Silahkan teman-teman mau ulang lagi. Ya. Sekurang udah jelas ya. Ini udah jelas. Dua nih. Bedoman ciri-cirinya keterangan waktunya jelas. Pertanyaan verb 1. Jawabannya verb 2. Udah. Gak usah terlalu banyak tuh penjelasannya. Nanti tambah ribet. Ya gak? Oke mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax